Ini ada dua anggrek hutan, yang satu adalah anggrek mirbelianum, yang satu adalah bigaudatum. Nah ini sama-sama datang cabutan dari hutan gitu ya. Ini pertama kali ketika kita dapat barang cabutan dari hutan, bagaimana agar anggrek ini bisa... Ini adalah dendrobium discolor yang tanpa media sama sekali. Dan tau gak sih syarat media yang pertama tidak bersifat racun, kedua awet, yang ketiga murah, yang keempat mudah didapatkan, Kemudian, yang kelima, ada kandungan. Hai sahabat anggrek, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my youtube channel. Welcome to Kembang Ayu channel. Sahabat anggrek, beberapa waktu yang lalu, Kembang Ayu berkunjung ke Yogyakarta. Tepatnya di Heni Anggrek. Buat sahabat anggrek yang belum tahu Heni Anggrek berada di mana, akan Kembang Ayu kasih alamatnya di deskripsi ya. Banyak tips dari Heni Anggrek tentang bagaimana kalau kita mendapatkan anggrek cabutan dari hutan. Bagaimana cara memperlakukannya? Dan, yang pasti hal unik tentang anggrek, tanpa media pun bisa rimbun. Hai sahabat anggrek, kali ini Kembang Ayu berada di Heni Anggrek, Yogyakarta. Mau berbagi tips ya dengan Mbak Heni, pastinya sahabat anggrek penasaran banget bagaimana sih kalau kita dapetin anggrek yang berasal dari hutan, cabutan dari hutan. Oke, ikuti terus ya. Selamat pagi sahabat anggrek, ini kita bersama Mbak Heni ya. Ya, selamat pagi Mbak. Ini sedang membawa apa Mbak Heni ya? Ini ada dua anggrek hutan, yang satu adalah anggrek mirbelianum, yang satu adalah bikau jatuh. Nah, ini sama-sama datang cabutan dari hutan gitu ya. Ini pertama kali ketika kita dapat barang cabutan dari hutan, bagaimana agar anggrek ini bisa tahan atau bisa stabil hidup gitu ya. Beberapa mungkin ada yang mengalami kegagalan ketika menanam. Begitu ya. Ini akan saya bagikan tipsnya. Nah, mungkin bisa disaratkan. Oke, oke, sebentar Mbak. Untuk anggrek, pada dasarnya anggrek hutan ataupun semua anggrek, itu tipikannya adalah dia menempel saja ya Buk ya. Iya. Bukan yang namanya parasit yang mengambil makanan dari inangnya, tapi dia hanya sekedar menempel saja. Nah, anggrek itu pada dasarnya dia bisa hidup menempel di apa saja, di mana saja, asalkan supaya nutrisi tetap terpenuhi. Nah, ini saya mencoba menanamnya menempelkan di papan. Iya. Tanpa saya lekati media sama sekali nih, ini. Iya. Jadi cukup saya tempelkan saja. Nah, untuk memacu pengakarannya, biar lebih cepat, ya otomatis karena di sini kami pakai produk mit, pakai milk. Tapi kalau pun nanti tidak ada pakai program mit, yang penting rajin saja disiram. Nanti lama-kelamaan juga akan keluar akarnya, cuma prosesnya agak lama. Tapi bisa juga, saking lamanya malah akan mati gitu. Iya, iya. Jadi ini untuk segera mempercepat merangsang pertumbuhan dari akar maupun tunasnya. Iya. Milknya pakai yang apa ini, Mbak? Nah, ini untuk fase pertumbuhan ini otomatis kita ke M1, nutrisi batang dan daun, kemudian M2, nutrisi akar, dan juga MH, hormon untuk menghidupkan tunas ini, istilahnya memaju pertumbuhan tunasnya. Jadi dicampur jadi satu atau bagaimana? Dicampur jadi satu. Oh, begitu. Nah, ada kasus lagi ketika kita cabutkan kok barangnya, ada spek calon bunganya, seperti ini. Iya, ada bunganya ini ya. Terus kemudian, ini tapi belum akar, kayak gitu. Mana yang mau dipertahankan? Nah, untuk sobat anggrek, sebenarnya kita harusnya lebih mengutamakan akar dulu, baru bunga. Nah, ini tetap di sini, kami berikan nutrisi untuk pengakaran sama pertunasan dulu, gitu ya, meskipun nanti akhirnya akan kalah. Nih, bisa dilihat bunganya cuma dikit yang muncul. Kalau kita ransang dengan nutrisi pembungaan, otomatis nanti bunganya juga akan tumbuh semakin lebat gitu ya. Tapi ini karena kita fokusnya untuk di pengakaran dan pertunasan, akhirnya energi untuk pembungaan kalah. Karena hormon atau MH itu berlawanan dengan M3-nya, ibu. Jadi berlawanan untuk pembungaannya. Jadi yang penting rimbun dulu gitu, Pak Henny. Iya, yang penting rimbun dulu. Coba kita bisa ke sini lihat untuk yang Vanda-Vanda ini. Oh iya. Tanpa media sama sekali, iya. Cuma cukup ditampilkan. Ini ya, sahabat anggrek. Ini adalah Vanda-Vanda di Henny Anggrek. Tanpa media sama sekali. Ya kan, cuma digantung-gantung aja. Ini beberapa ada yang diinfus juga. Iya, ini ada yang diinfus. Pas habis ya. Ini juga untuk jenis makrofilm ini, ini cuma kami tempelkan aja. Tanpa melekat. Tapi medianya cukup yang dipapan. Nanti bisa juga saya lihatkan untuk yang dendrobium tanpa media sama sekali. Oh iya, sangat menarik sekali. Jadi kita gunakan akar aja, udara aja seperti ini. Oh iya, iya. Gimana mbak, ini mau kita ke sana? Oke. Oke, sahabat anggrek. Ini adalah dendrobium yang tanpa media sama sekali. Di Henny Anggrek ya, ini ya. Sahabat anggrek, cakep sekali. Jadi, bisa dilihat akarnya seperti ini. Gimana mbak Henny ya? Ini kok bisa seperti ini? Iya. Dikasih apa? Sarat untuk menjadi media itu kan ada beberapa sarat. Iya. Yang pertama, tidak bersifat racun. Betul. Kedua, awet. Yang ketiga, murah. Yang keempat, mudah didapatkan. Kemudian yang kelima, ada kandungan nutrisi. Oh begitu, iya, iya, iya. Ketika ada unsur yang pertama saja, unsur yang apa tadi, Bu? Untuk yang awet gitu ya, kemudian mudah didapatkan saja, sebenarnya udara itu sangat memenuhi sarat itu. Oh iya, iya. Oke, oke, oke. Karena udara tetap akan mampu memberikan nutrisinya bagaimana? Nah, itu dengan nanti ada penguapan melalui uap, kayak gitu. Nah, kalau hanya ditempelkan begini tanpa ada media, otomatis perlu kita subsidi nutrisinya. Nutrisi dari mana ya nutrisinya seperti itu? Ini dari air yang kita siramkan. Oh begitu, iya. Berarti air yang harus kita siramkan, berarti harus memiliki kandungan nutrisinya. Oh begitu, iya, iya. Jadi kalau cuma disiram air putih saja, tanpa ada kandungan nutrisinya juga, ya bisa, tapi tidak akan maksimal, kayak gitu. Iya, ini keren sekali sahabat tanggrik, bisa dilihat akarnya panjang sekali pada dendrobium, lurus seperti vanda. Kalau dilihat hampir 1 meter ini ya, hampir 1 meter akarnya. Dendrobium apa mbak ini ya? Ini jenis discolor. Oh discolor, iya. Keren sekali, aduh. Gemes ya, bikin gemes nih akarnya ini. Oke, sahabat anggrek, ngobrol pagi kita di kebun Heni Anggrek, beserta tips yang pastinya menarik banget untuk disimak. Semoga perbincangan tentang peranggrekan kita pagi ini berguna dan bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!